Kapolga Sumbar yang dalam proses mutasi menjadi Kapolga Jatim Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap karena kasus narkoba Irjen Teddy merupakan polisi terkaya versi laporan harta kekayaan penyelenggara negara Irjen Teddy lahir pada tanggal 23 November tahun 1970 di Minahasa, Sulawesi Utara Dia merupakan jebolan akademisi kepolisian 1993 Dalam perjalanan kariernya Irjen Teddy memiliki banyak pengalaman di bidang lalu lintas Pada tahun 2014 dia pernah menjadi Aju dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Berdasarkan data LHKPN, Irjen Teddy memiliki harta lebih dari 29 miliar rupiah Teddy diketahui melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tanggal 26 Maret tahun 2022 Dalam posisi sebagai Kapolga Sumatera Barat Dari total kekayaannya itu senilai rupiah 25 miliar lebih merupakan tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Indonesia Teddy memiliki 53 bidang tanah dan bangunan Adapun tanah dan bangunan milik Teddy itu tertulis berada di Pandeglang, Pasuruan, hingga Malang Terima kasih telah menonton!